Ada lagi nih, dia gak nyembah uang, dia gak nyembah harta, enggak, dia bukan itu yang dipikirin Akan tetapi menyembah manusia, cintanya kepada suami Membuat dia menghalalkan segala cara demi agar hati suami tidak berpaling darinya Sampai kurang mancung, dimancungin, masya Allah, dagu dimajuin, jadi lancip ya Alis disulam, bibir disulam, kulit ini mulai keriput tarik benang Ntar lama-lama ini muka diobras, neci, pasang kayet, gak tau apa lagi itu tuh Gala macam, tuh muka pekaen, ya Allah, ya Allah Ustazah ini kan demi suami, maksud kamu demi suami apa? Ya biar dia gak kemana-mana hatinya Ustazah, biar selalu terpaut kepada saya Siapa bilang? Teman-teman suriku sekalian, secantik apapun muka seorang istri pada hakikatnya yang dihadapi oleh suami adalah karakternya Mau secantik apapun tukang ngomel yang gak jadi cantik Suami tuh kalau lagi gak bersama denganmu Dia gak bakalan ngebayang-bayangin mukanya, iya cantik banget ya istriku Gak ada ceritanya, emang lagi yang secantik apa juga kamu? Masya Allah, udah lah urusan cakep mah, ala kadarnya aja Kita jaga, kita rawat, bukan berarti gak kita urusin ya kan Kita mandiin gitu kan, jangan sampai juga ileran, belekan, gak asik dilihatnya Jangan sampai juga kayak begitu gitu Tapi teman-teman suriku sekalian, ya biasa-biasa aja gitu Karena yang dihadapi oleh suami, apalagi sudah bertahun, berpuluh tahun menikah denganmu Bukan lagi muka teman-teman, akan tetapi karakter Dia tuh ketika membayangkan kamu adalah membayangkan perilakumu Membayangkan ucapan-ucapanmu Membayangkan bagaimana tingkah lakumu Dan itu gak tau saya Apakah yang dibayangkan darimu adalah sesuatu yang indah Ataukah yang dibayangkan darimu adalah sesuatu yang menyebalkan Sehingga kalau udah mau deket rumah Aduh, males banget nih Temu bini nih, males banget Habis itu istrinya gitu kan Udah sampai mana? Terlambat 10 menit, saya gak akan bukain pintu Diktator benar ya Sampai ada tuh Suami bilang, saya emang gak pernah suka nonton film horor Seberapapun hantu di TV tuh Gak ada yang bisa mengalahkan Menyeramkannya istri saya Sampai ada, saya tau Saya pernah denger cerita Ada seorang istri penasaran nih ceritanya Dia dikasih nama apa sama suaminya di HP Jadi dia telepon di deket HP suaminya Terus dia lihat Di HP suaminya ada tulisan Malaikat Israel Aduh, dia bilang sama suaminya Tega banget sih kamu tulis nama saya disitu Malaikat Israel Dia bilang tenang dulu, tenang Maksud saya menulis Malaikat Israel nih Biar kalau kamu manggil Saya gak bisa nunda-nunda Kan Israel kalau datang kan gak bisa ditunda Insya Allah Tetap aja nyeremin ya Israel La ma'budha illallah Jangan sembah siapapun selain Allah Termasuk Jangan sembah harta Jangan sembah suami Jangan sembah orang tua Jangan sembah atasan Jangan sembah pekerjaan Sampai membuat kamu menghalalkan segala cara Demi untuk mendapatkan itu semuanya